Selama menjalani program diet untuk menurunkan ataupun menaikkan berat badan, saya yakin teman-teman pasti sering mengalami kesulitan-kesulitan. Jadi di video hari ini, saya akan memberikan beberapa tips untuk teman-teman semuanya yang sedang kesulitan dalam menjalani program diet. Let's go! Oke, video hari ini bakalan lebih santai, lebih sans. Saya bakalan jawab dari respon teman-teman di Instagram kemarin. Jadi apa kesulitan yang teman-teman hadapi dalam program diet dan fitness? Yang pertama dari Armando underscore Ilham. Sulit nggak ada pacar, jadi nggak ada penyemangan. Oke, jadi nggak harus punya pacar ya, biar baru bisa diet sebenarnya. Kalau kamu mau punya pacar sebagai penyemangat untuk diet, kayaknya kurang tepat. Karena pacaran itu belum tentu bisa menjadi penyemangat untuk diet. Bisa saja dengan pacaran, kamu malah jadi nggak semangat untuk diet. Udah dapet pacar kok, udah nikah kok, buat apa lagi sih diet? Atau bisa saja pasanganmu itu nggak terlalu mendukung kamu dalam proses diet. Kebiasaannya juga mungkin kurang baik. Dan kamunya malah akhirnya jadi tambah jelek lagi pola hidupnya. Bisa saja seperti itu. Jadi jangan menganggap pacaran itu bisa langsung enak dalam proses diet, nggak semuanya seperti itu. Ya nggak semuanya juga jelek ya. Ada juga pacar yang bisa membuat pasangannya menjadi individu yang jauh lebih baik, lebih sehat seperti itu. Jadi ya, tergantung. Cuma jangan jadikan patokan. Oke? Lanjut. Dari Indi.FH. Di gym malu. Pengen belajar pakai alat tapi selalu remeh dan malu sama badan. Oke. Ini sebenarnya yang pernah saya hadapi juga dulu ya. Dulu banget. Saat saya belum pernah nge-gym sama sekali. Jadi pada saat itu langsung ikut gym membership. Habis itu di sana juga kayak nggak tahu alat sama sekali loh. Dan saya ngerti banget perasaannya. Kalau nggak ngerti alat, habis itu nggak ngerti harus ngapain di sana tuh kayak aneh gitu loh. Dan pasti dilihatin sama member-member gym lainnya kan. Kayak, ini orang ngapain sih di sini? Ini newbie nih pasti nih. Ini nggak ngerti apa-apa nih pasti. Ya seperti itu. Dan kita pasti dalam keadaan tubuh istilahnya yang belum terlalu ideal. Jadi pasti ya jadi bahan tontonan dan sebagainya. Jadi apa yang saya lakukan pada saat itu adalah saya mencoba untuk belajar dulu di rumah. Pada saat itu saya beli dumbbell yang dari pasker itu yang kiloan, 1 kilo, 2 kilo itu. Saya beli satu pasang-satu pasang dan mulai pelan-pelan naik. Yang pertama kali saya beli itu yang 3 kiloan. Habis itu naik menjadi 4 kilo, 5 kilo, 7, 8 sampai akhirnya saya pernah beli yang sampai yang 10 kilo. Dari situ saya belajar untuk bagaimana caranya sih dumbbell flat bench press. Awalnya seperti itu, habis itu gimana sih tricep kickback, habis itu gimana sih caranya untuk skull crusher, dumbbell skull crusher, dan lain sebagainya. Pada awal-awal saya saranin banget untuk belajar free weight. Jadi menggunakan dumbbell, menggunakan barbell, menggunakan kettlebell, seperti itu. Setelah sudah lebih mahir, sudah cukup pede, akhirnya saya baru memutuskan untuk nge-gym. Di gym pun sebenarnya ada teman saya yang nemenin. Pada saat itu yang bantu ngajarin juga kepada saya. Jadi ya nggak terlalu malu-malu banget lah dan ngelakuin gerakannya sudah cukup bisa, sudah cukup paham. Ini alatnya untuk apa, ini alatnya untuk apa. Nah kalau misalnya kamu maksudnya mau buru-buru di rumah juga, ya males lah mau investasi untuk dumbbell, barbell, dan lain sebagainya. Kamu bisa kok menggunakan jasa personal trainer. Jadi kalau misalnya di gym tersebut ada jasa personal trainer, kamu bisa ngajak tuh. Minta tolong personal trainer-nya, ya ambillah paketnya apa, gitu. Belajar dari dia. Jadi ada yang nemenin, ada yang nemenin, terus ada yang ngajarin juga. Nah kalau misalnya udah ada PT sih, biasanya nggak akan digimanain banget. Ya pasti yaudah, oh itu sama PT, lagi belajar dia. Betul ya kalau kalian mau menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, kalian perlu banget follow Instagram saya. Jadi setiap hari Jumat biasanya saya akan membuka sesi Q&A, gitu. Jadi kalian terserah mau nanya apa aja di sana, biasanya saya akan jawab, terus saya story-in balik, gitu. Jadi saya juga bisa berbagi kepada teman-teman lebih banyak, kalian juga akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi ya nggak semuanya juga sih, saya jawab. Saya jawab sebisa mungkin, gitu. Jadi ya gitu aja sih, mau promote Instagramnya aja, gitu. Lanjut, lanjut, lanjut. Dari Amaringo.yuri Godaan dari rekan-rekan dan sanak saudara Oke, godaan, mungkin godaan untuk nggak diet gitu ya maksudnya ya. Oke, kalau masalah ini sebenarnya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Faktor sosial seperti yang pernah saya bilang di video yang mana ya, saya agak lupa tuh. Adalah salah satu faktor yang penting dalam menjalankan program diet. Jadi kalau misalnya lingkungan sekitar kita itu tidak terlalu mendukung proses diet kita, ya bakalan lebih susah. Apalagi kalau misalnya orang-orang terdekat ya, misalnya kayak pasangan, suami istri misalnya. Habis itu orang tua, atau misalnya pacar, atau misalnya teman-teman sekitarnya. Intinya faktor sosial itu sangat penting dalam menjalankan program diet. Jadi kalau seperti ini, saran saya adalah diomongin. Jadi ngomongin bahwa kamu itu memang bener-bener mau menjalankan program diet ini dengan serius. Kamu mau berolahraga dengan serius. Kamu mau menurunkan berat badamu, atau kamu mau meningkatkan berat badamu dengan serius. Jelaskan kepada mereka, diskusikan. Jadi kalau teman-temanmu, orang-orang terdekatmu itu bener-bener mengerti, mereka juga peduli sama kamu. Mereka pasti akan mendukung program diet, akan mendukung program olahragamu. Akan mendukung perubahan gaya hidup tersebut. Intinya seperti itu. Tapi kalau misalnya gak diomongin bahwa kamu kayak gak menunjukkan seberapa serius kamunya, ya mereka juga akan seakan-akan kayak, Oh dia udah sering nih mau coba-coba diet, mau coba-coba olahraga, apalagi gagal lah nantinya. Nah, kalau misalnya tidak diomongin, mereka menganggap kamu gak serius, ya ujung-ujungnya bisa seperti itu. Yakinkan mereka bahwa kamu tuh bener-bener mau menjalankan program ini. Kamu mau melakukan perubahan gaya hidup ini. Jadi kalau mereka mengerti, mereka peduli sama kamu, ya otomatis mereka pasti akan mendukung nantinya. Oke, lanjut. Berikutnya, ini dari teman saya nih. Ajeng Dias Puspita Sari, suami ngajak makan malam-malam sebelum tidur, menangis. Oke, jadi, saya mengerti sih ceritanya. Ini kalau saya, istri saya yang ngajak makan malam-malam sebelum tidur. Tapi, ya enggak, 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 cuman Lucy doang yang ngajak. Saya juga ngajak sih sebenarnya. Ya, sama-sama pingin lah. Jadi, saya juga ngajak dia, juga ngajak saya. Jadi, beda ya ceritanya, ternyata. Ehm, gini. Kalau misalnya suami ngajak makan malam-malam sebelum tidur, salah satu triknya adalah tidur lebih cepat. Yang kedua adalah gosok gigi. Kalau udah gosok gigi, bilang. Kalau misalnya ngasih diajak, aku udah gosok gigi, aku enggak mau makan lagi. Selesai. Dan kalau misalnya masih maksa, ya jelasin. Kalau perlu berantem, berantem. Bukan maksudnya saya suruh kalian berantem. Gimana ya? Tapi, lebih baik diomongin di awal. Sama seperti jawaban saya yang sebelumnya. Lebih baik diomongin di awal. Kalau misalnya memang kalian udah serius menjalani ini, ngomongin, diskusiin sama saudaramu, sama pasanganmu terutamanya. Bahwa kamu udah serius. Oke? Udah serius nih? Udah enggak mau lagi nih? Nggak, jangan-jangan-jangan makan malam-malam lagi nih. Kaloriku udah habis. Atau, ya cari jalan tengah. Jatahin kalorinya. Jadi misalnya kayak saya di weekend itu, biasanya, kalau saya udah tahu, oh malam ini malam minggu nih. Ini mau sambil nonton, sambil nyemil nih biasanya. Saya sisain jatah kalori biasanya. Jadi, pagi saya agak kurangin dikit, siang saya agak kurangin dikit, malam saya agak kurangin dikit, makannya. Nah, ada jatah kalori yang cukup besar untuk nyenek di malam hari. Atau, kalau misalnya enggak juga, misalnya enggak ada jatah kalori lagi pada hari itu, ya udah babelasin hari itu. Tapi besoknya, kamu kembali lagi ke pola hidup sehatmu, atau kamu kembali lagi ke makannya yang benar. Atau, ya kurangin lagi defisitnya dari besok. Karena ingat, defisit kalori, perhitungan kalori itu enggak cuma dilihat dari satu hari. Tapi dilihat dalam jangka waktu yang panjang, mingguan, bulanan, tahunan. Ya, jadi bukan berarti hari ini kamu makan segini, kelebihan, terus udah itu langsung semua jadi lemak. Besok, riset lagi, berubah lagi. Enggak seperti itu. Tapi ini adalah akumulasi dalam jangka waktu yang panjang. Oke, good luck, ajeng. Kalau masih bingung, kalau jadi berantem, ya enggak tanggung jawab saya juga sih. Ya, tunjukin-tunjuk video ini deh, ya. Oke, berikutnya, mana airnya? Oke, haus cuy. Next, pertanyaan dari Hyeri Amanda. Hyeri underscore Amanda. Menahan godaan Indomie, fast food, dan traktiran all you can eat. Ketawa. Oke. Ini saya ngerti juga sih maksudnya ya, masalah godaan-godaan ini. Jadi kadang-kadang kayak enggak ada makanan di rumah, terus, aduh, hujan-hujan misalnya ya. Terus langsung terbersih mie instan. Dengan cabai rawit, dengan telur sangat matang. Wah, itu enak banget tuh. Kaldu ayam. Saya ngerti. Saya ngerti. Kalau misalnya sebenarnya kalau kita hitung kalori harian kita, ya, mie instan ini masuk-masuk aja kok, satu bungkusnya paling tinggi mungkin sekitar 600-700an kalori. Yang enggak ada minyaknya itu biasanya paling cuma 400-500an kalori, satu bungkusnya. Dan masuk-masuk aja, kalau kalian masukin telur ke dalamnya, kalian masukin sayur-sayuran misalnya, kalian masukin protein lainnya juga, ya, mie instan itu ya hanya karbohidrat sebenarnya. Yang bisa kalian gunakan untuk substitusi nasi putih. Jadi, bisa juga kalian seimbangkan makanan tersebut. Bisa juga kalian seimbangkan mie instan tersebut dalam meal kalian. Cuman, tergantung bagaimana kalian melihatnya. Kalau misalnya sudah terlalu sering dan kalian menganggap kebiasaan tersebut adalah kebiasaan jelek, ya, saya sarankan untuk mengurangi kebiasaan tersebut. Cara mengurangi di mana? Set aturan. Jadi, set jadwal makan-makanan tersebut. Misalnya mie instan, yang awalnya kalian misalnya setiap hari sekali misalnya dua bungkus, banyak banget tuh kan. Kalian bisa kurangi menjadi mungkin setiap hari sekali satu bungkus. Terus nanti berikutnya minggu kedua atau minggu ketiga kurangi lagi. Jadi ini tujuh hari enam bungkus. Habis itu minggu berikutnya jadi tujuh hari lima bungkus. Habis itu menjadi dua hari sekali. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mulai kurangi. Sama juga dengan fast food. Sama juga dengan makanan-makanan manis lainnya. Kalau misalnya masih bisa masuk dalam kebutuhan kalori harian kalian. Terus tidak terasa mengganggu, tidak merusak, atau tidak terasa akan, tidak berpotensi merusak oleh hidup sehat kalian. Ya silakan, selama masih dalam hitungan kalori kalian. Seperti itu. Cuman biasanya, untuk makanan-makanan seperti ini, saya ngerti. Biasanya disebut sebagai empty calories. Jadi, makanan-makanan yang nilai kalorinya tinggi, tapi nilai nutrisinya rendah. Jadi, agak sulit sebenarnya mau dimasukin ke dalam makanan kita. Kalau misalnya setiap hari ada. Itu sebenarnya salah satu tantangannya. Berikutnya, dari A.P.A.D. Putra. Saya sudah turun 25 kg dok, tapi bagian perut saya kok nggak hilang-hilang kayak gelombang. Ini udah. Jadi, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab. Dan total video ini sebenarnya ada kurang lebih sekitar 20 menit lebih. Nah, kalau misalnya saya jadiin satu video, saya takut terlalu panjang. Dan, ya bukan kasihan kota kalian, bukan kasihan kota wifi tetangga kalian. Tapi lebih kasihan ke arah attention kalian, perhatian dari kalian. Karena memang average duration untuk nonton video saya memang cuma sekitar 5 menitan. Jadi, saya putuskan untuk dibagi 2. Jadi, yang ini adalah part 1. Dan yang berikutnya adalah part 2. Seperti itu. Gitu aja sih sebenarnya cuma pengumuman. Karena ini selesainya agak tiba-tiba banget. Jadi, saya nggak mau kalian kaget. Kenapa sudah habis tiba-tiba? Nah, nggak mau kayak gitu. Jadi, saya kasih kalian sedikit peringatan, sedikit notice di sini. Bahwa video yang kali ini memang sudah selesai. Tapi akan ada part 2-nya. Dimana saya menjawab beberapa pertanyaan lagi. Oke, gitu aja sih sebenarnya. Ya, bye.